Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini, kami akan berbincang tentang apakah itu hal yang bagus untuk membeli device elektronik online. Sekarang sangat senang untuk membeli apa-apa yang online, dan Anda bisa melakukannya dalam komfort rumah Anda. Tetapi, ketika membeli device elektronik, Anda harus serius menikmati mendapatkannya dari tempat lokal. Ini adalah sebab mengapa. Meskipun untuk tren I, bisa menjadi sulit mengenai apakah device elektronik adalah brand new atau refurbished. Pembeli dapat menjadi mengecewakan, dan mereka biasanya tidak benar-benar gambar dari produk. Pembeli mungkin tidak cukup menjual produk yang benar, tetapi mereka bisa menggunakan produk yang benar-benar yang benar-benar yang benar-benar menggunakan produk yang benar-benar yang benar. Untuk hal ini, Anda harus membeli device elektronik yang benar-benar dari tempat yang benar-benar di tempat Anda. Ini sering untuk penjualan tempat lokal untuk membeli penasaran gratis untuk beli. Dan teknologi yang berhasil akan datang ke rumah Anda dengan produk Anda. Ini sangat senang jika Anda membeli unit air-conditioning atau TV terbuka. Tidaknya, produk yang benar-benar dapat diperlukan jika Anda membeli mereka sendiri, yang tidak akan diperlukan oleh warranty. Anda mungkin mempunyai preferensi tertentu, tetapi mungkin ada alternatif yang lebih baik. Penjualan tempat lokal dapat membeli produk yang benar-benar yang benar-benar berdasarkan kebutuhan Anda dan budaya. Ini mempunyai bahwa Anda akan mendapatkan kebanyakan dari uang Anda. Ketika beli online, Anda perlu menunggu hari atau bahkan bulan Anda untuk mendapatkan produk Anda. Penjualan terbuka dan penjualan terbuka boleh menjadi sedikit tidak menghargai jika Anda telah membeli banyak wang dalam transaksi online. Anda dapat merasakan kebanyakan penjualan gratis hanya jika Anda membeli produk dari barang-barang. Jika Anda membeli penjualan gratis, Anda mungkin ingin membeli produk refurbished, tetapi ini bisa menjadi risiko jika Anda membeli online. Produk refurbished mungkin jenuh wang, tetapi mereka bisa berada di kondisi yang kurang, jadi mereka tidak akan menyenangkan. Komponan damage dapat diperlukan oleh komponan lain dari produk yang lain. Jika produk tidak refurbished menggunakan komponan elektronik baru, ini mungkin mengakai nonsivitas. Ketika elektronik banyak ingin membeli model yang lama, karena mereka sedang menyiapkan untuk mendapatkan yang lebih baru dari penjualan. Jika Anda tidak menyenangkan membeli model yang lama, ketika lokal mungkin menawarkan Anda saluran yang bagus. Anda dapat mendapat model yang lain dari masing-masing, masing-masing, atau vacuum cleaner, karena mereka hanya mempunyai fungsi yang berbeda dengan model yang lebih baru. Ketika komponan kredit-kredit mungkin dapat menyebabkan beberapa item yang membeli dari penjualan tempat mereka. Dengan kontrol kualitas kualitas, beberapa item yang defektif mungkin bisa menerangkan dan mencari jalan di tangan pelanggan. Produk untuk penjualan online bisa menjadi sulit dan berhasil. Ketika Anda membeli penjualan lebih banyak untuk menghubungi produk yang defektif ke penjualan online. Ini biasanya lebih mudah untuk menghubungi produk yang defektif jika Anda membeli dari penjualan lokal. Terima kasih telah menonton channel saya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!